Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 6 November 2023 Berita utama, jangan curi start kampanye Calon anggota legislatif diminta untuk mematuhi aturan pemilihan umum 2024 Salah satunya yaitu mematuhi jadwal tahapan kampanye yang seharusnya baru dimulai pada 28 November mendatang Bawah Sulsel juga menekankan agar semua pihak mematuhi aturan dan tak segan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran Berita selanjutnya, sidang praperadilan SYL dikelar hari ini Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan mantan menteri pertanian Syahrul Yassin Limpol akan digelar Senin hari ini Sidang hari ini akan membacakan permohonan pihak Syahrul Yassin Limpol terkait sah tidaknya penetapan menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjeratnya sekarang Berita terakhir, Ganjar Ulas Pendidikan, Prabowo Bahas Ekonomi, Anis Sentil Stadion Tiga bakal calon presiden dalam panggung Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Adu gagasan mengenai strategi pembangunan Indonesia Timur Mulai dari Ganjar Pranowo yang akan menciptakan sumber daya manusia unggul dengan akses pendidikan yang baik Prabowo yang akan memerangi masalah kesehatan dan perekonomian Serta Anis Baswedan dalam kesempatannya menyampaikan secara serius Berorientasi pada pemerataan dan pembangunan yang merata di setiap kawasan Anis juga menyinggung akan membangun stadion di Kota Makassar dengan standar kualitas FIFA Demikian headline news hari ini Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas